Kelima, stasi Ramon. Kena, stasi Ternak. 12, stasi Badupiah. 13, Rokom Santo Franciscus dan Rokom Santo Maria. Berikutnya, stasi Ternak Limpu Selatan. Menyusul stasi Saloso, stasi Tijala, stasi Serali, stasi Pak Dede, jemaat Tampung Limpu, jemaat Tanti Mulan, dan Pak Rokhi Diri. Jadi demikian urutan-urutan Lentuan yang akan beranak masuk kemalangan nantinya. Silakan seksiletuan menatur di bawah. Lentuan nanti akan didahului oleh Rampai Garnam SD Katolik Rantai Pau. dan tidak akan nanti disambut oleh teman-teman. menipun minggu dalam membihan lanjut hubungi di bawah. trangan stadium yang besar yang bersyukung ASIt juga yang ambil kita selamat menikmati 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 Doa makan yang kami mohon kesedihanannya Bapak Bitaris Ke-Pitipan Teraja untuk membimbing kita dalam doa dan dilanjutkan dengan istirahat dan nanti pada persiapan istirahat seksi maklalan ada disilahkan mempersiapkan maklalan adaannya dan penutup. Yang Mulia Bapak Bustuk Agung Makassar Yang Terhormat Bapak Fikret Keraja Yang Terhormat Bapak Bupati Keraja Utara Yang Terhormat Muspila Keraja Utara Yang Saya Hormati Para Imam Biarawan Biarawati Yang Saya Hormati Ketua BPS Apa Yang Mewakili Yang Saya Hormati Ketika Kejamatan Kalung Bipun Yang Saya Hormati Depas Pengurus Wilayah Pengurus Rukun Dan Depas Pasi Yang Saya Hormati Para Unyama Seluruh Umat Sepakuti Santa Keraja Dan Semua Hadirin Yang Berbahagia Pergi Dan Syukur Kerajaan Tuhan Pencipta Alam Sedesta Atas Kesempatan Indah Dan Memahagakan Ini Dalam Langkah Penderkatan Gereja Stasi Keritunggal Maha Kudus Dan Penerimaan Sakramen Krisma Hadirin Yang Berbahagia Ciri Umat Perdana Ciri Umat Perdana Sesungguhnya Bisa Ditemukan Di Stasi Keritunggal Maha Kudus TV ini Maka Pantas Dan Layak Bila Kita Bersyukur Kepada Tuhan Atas Semuanya Ini Perajaan Bisa Syukur Perajaan Bisa Syukur Adalah Punca Desa Syukur Atas Kesetuan Kebersamaan Kerja Keras Niat Dan Harapan Serta Boa Dalam Kebersamaan Untuk Merujukkan Bangunan Gereja Yang Megah Ini Kita Telah Sepakat Bahwa Kegiatan Ini Adalah Kegiatan Parogi Oleh Sebab Itu Panditia Dipentuk Dan Telah Melaksanakan Berbagai Persiapan Agar Semua Proses Perlaksanaan Perayaan Penderkatan Gereja Dan Penerimaan Sakramen Krisma Bisa Berjalan Dengan Baik Bapak Ibu Yang Saya Hormati Anggaran Dalam Kepenitiaan Ini Sebesar 58 Juta Rupiah Yang Diperoleh Dari Pertama 3 Kali Kolek Khusus Di Seluruh Stasi Parogi Serta Terisian Tepau Yang Kedua Dari Para Donatur Yang Ketiga Dari Penjualan Baju Dan Yang Keempat Dari Depan Masing-Masing Stasi Dan Rukun Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan dan Kelemahan Kami Baik Yang Kami Sengaja Maupun Yang Kami Tidak Sedari Dalam Perlaksanaan Pemberkatan Gereja Stasi Kriptongan Maha Kudus DPD Dan Penerimaan Sakramen Krisma Sekali Lagi Kami Mohonmu Maaf Semua Tuhan Senat Dasa Memberkati Kita Sekian Dan Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Ketua Ketua Panitia Terima Kasih Terima Kasih Tetap Jangan Untuk Dengan Terima Kasih Mohon kepada Penitia Juga Jangan Lalu Lalam Karena Kalau Orang Mendelakan Sambutan Semestinya Didengarkan Bukan Untuk Sekedar Tampil Sekali Lagi Penitia Nanti pada Saat Proses Elang Baru Randa Mereka Ditu Tenang Baik Sambutan Yang pertama Akan Disampaikan Oleh Bapak Pastor Parogi Santa Perisi Rang Tepau Bapak Pastor Leo Yang ini saya mengingat ada beberapa macam kopi Ada kopi susu Ada kopi manis Selamat kepada Kepada Stasi Tritunggal Mahabudus Dan berpisah kepada Saudara-saudari adik-adik Chris Horn, Chris Mawati Yang telah bersusah payah Sampai Tolong tak Berada di sini Na kamu dipakarati Chris Horn, Chris Mawati Itu peminanan na patah-tahatan piroda Pemiliki Lagi-lagi Jdも que Terima kasih.